Halo Goylovers, balik lagi di channel ini. Di sini kami bakal share informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya! Halo Goylovers semuanya. Kali ini saya ada di kolam Pule ya. Ini adalah di Pule, salah satu tempat agro-goy farm untuk kolam pembesaran. Nah, setelah tadi kita di kolam pembitan, sekarang ini adalah kolam pembesaran. Tempatnya cukup asri, lokasinya ada di Pule, Kandat. Nah, ini kita lihat. Lekasinya cukup asri. Bagus sekali. Oke, sekarang kita lihat ke sana ada apa saja. Nah, untuk di kolam Pule ini, misal teman-teman Goylovers mau ke sini, bisa main-main menikmati suasana. Di sini ada gaji bohnya yang bisa nongkrong-nongkrong. Terus ada juga tempat yang enak sih. Nanti kita lihat ke sana ya. Nah, ini. Nah, ini adalah kolam karantina untuk ikan kowi yang ada di Pule. Oke, kita lihat ini ada kolam karantina fiber. Ya, ini. Ikan kowi yang dikarantina dan akan mau dikirim di Pule, di kolam pembesaran Pule. Nah, ini ada banyak sekali kolam karantina yang terbuat dari fiber. Ini alternatif juga buat teman-teman Agu Koylovers yang memerlukan tempat karantina yang simple. Bisa pakai kayak aquarium atau dari kolam fiber kayak gini. Ini kita lihat ya. Nah, itu ada oksigen juga. Ya, itu proses pengiriman. Terus, ini ada garam ikannya. Nah, itu teman-teman CS. Ya, lagi duduk-duduk. Nah, ini juga salah satu kolam pembesaran. Kolam pembesaran, ya. Kolam pembesaran. Ini lumayan dalam ini, di sini. Ikan koi-nya sampai nggak kelihatan, karena kondisi cuaca panas, biasanya ikan koi akan seri ke bawah. Ya, kita bisa menikmati duduk-duduk di sini sambil menikmati pemandangannya. Ya, kita bisa menikmati pemandangannya. selamat menikmati nah teman-teman semuanya dan ini adalah kolam pembesaran khusus untuk ikan koi import di agro koi farm jadi kita ada pembenian indukan yang super dan ini adalah pembesaran dari ikan koi import yang ada di agro koi farm cuma disini ikannya lumayan bagus-bagus yang sudah dipilih kita masukkan ke dalam pulau pembesaran ini kita lihat kolamnya nah teman-teman ini kita lihat kolam pembesarannya dalamnya ini setinggi 2 meter dalamnya setinggi 2 meter ini yang agak surut kalau airnya bisa dilihat dalamnya segini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Mbak, ini panas-panas ngapain? Nah, cukup sekian dulu ya video dari kami. Kalau kurang jelas, yuk bisa langsung tanya di kolom komentar. Eits, jangan lupa subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.